Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan idhom bihuna Marilah kita perhatikan bacaan idhom bihuna Pelajaran idhom bihuna berikut ini Idhom artinya memasukkan atau mentasjidkan Bihuna artinya dengan mendengung Dibaca idhom bihuna apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 Saya ulangi lagi Dibaca idhom bihuna apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 Yaitu ya nun mim wau Huruf-huruf tersebut kalau dikumpulkan berbunyi hyanmu Ya nun mim wau Cara membaca idhom bihuna yaitu Yaitu memasukkan atau mentasjidkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf yang 4 Yaitu memasukkan atau mentasjidkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf yang 4 dengan suara mendengung Marilah kita perhatikan contoh bacaan idhom bihuna berikut Yang pertama Contoh jika ada non sukun atau tanwin bertemu huruf ya Mayakulu Nah iya Disini non sukun bertemu ya Ini non sukunnya ini bertemu ya Karena non sukun bertemu ya maka dibaca idhom bihuna Contoh yang kedua Min ni'matin Non sukun bertemu Nun Kemudian contoh yang ketiga Huruf idhom bihuna Yang mim Mim mislihi Nah nun sukun bertemu Mim Kemudian yang keempat Ain Ashguriu wa ashro Ini adalah contoh tanwin bertemu wahu Yang mana wahu juga termasuk huruf dari idhom bihuna Jadi jika ada tanwin atau non sukun Yang bertemu ya Yang bertemu nun atau bertemu mim Atau bertemu ahin Maka dibaca idhom bihuna Kemudian Jika Huruf yan mutadi berada dalam satu kalimat Maka Menjadi bacaan idharmutlak Menjadi bacaan idharmutlak Maksudnya Bacaan idharmutlak ini adalah Bacaan yang tidak boleh dibaca idhom Dan mendengung karena Non sukun bertemu ya Atau non sukun bertemu wahu Dalam satu kata Maka membacanya harus jelas Contohnya disini adalah Dunya Bunya Sinwan Sinwan Kinwan Nah itu anak-anak Sekilas tentang bacaan Idhom bihuna Terima kasih Dan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh